Intro Taukah panjenengan, Allah menciptakan manusia dengan masing-masing pertandanya Salah satunya adalah pada tahilalat Tahilalat memiliki makna hidup yang perlu kita ketahui Lantas, apasajakah maknanya? Tonton sampai habis Intro Selamat datang di channel Kangmas Yudhistira Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda Amin, Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Um Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai makna dan arti Tahilalat ada di wajah Sehingga, video ini akan sangat berguna bagi anda yang memiliki tahilalat di wajah Berikut adalah arti tahilalat di wajah panjenengan 1. Tahilalat pada kening bagian tengah Jika anda memiliki tahilalat di bagian tengah kening di titik nomor 1 Maka, biasanya anda dikenal sebagai orang yang memiliki jiwa pemberontak atau pembangkang pada masa muda Tahilalat pada kening di titik nomor 1 juga menjadi pertanda bahwa anda adalah pribadi yang keras kepala Anda tidak suka dinasihati dan juga tidak suka dikekang oleh siapapun Walaupun demikian, anda adalah pribadi dengan banyak pemikiran yang kreatif dan cemerlang Jika anda pemilik tahilalat di titik 1 adalah seorang wanita Maka anda memiliki daya tarik dan persona yang tinggi Namun, jika anda seorang pria, biasanya anda adalah pribadi yang pemalu dalam urusan cinta dan asmara Kemudian, jika anda adalah orang pemilik tahilalat di kening seperti pada titik nomor 2 Anda biasanya kurang bisa dalam berpikir panjang dan tergesa-gesa dalam mengambil dan memutuskan suatu keputusan Lalu, jika anda memiliki tahilalat di kening seperti pada titik nomor 3 Memiliki makna yang kurang bagus Yaitu, jika anda seorang pria, maka biasanya akan mendapat banyak kendala dalam urusan pekerjaan Seperti karir yang macet, usaha yang merugi, dan lain sebagainya Dan, jika tahilalat ini pemiliknya adalah seorang wanita Maka dikatakan bahwa ketika wanita tersebut sudah menikah Maka, kehidupan keluarganya akan sering mengalami perselisihan dengan suami Entah itu masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, ataupun masalah yang lainnya Selanjutnya, adalah jika anda memiliki tahilalat di kening Seperti pada titik nomor 4 Maka, artinya anda memiliki semangat dan kedisiplinan kerja yang baik Bahkan, cenderung berusaha untuk menjadi pribadi yang perfeksionis Namun, sisi buruknya, ketika rencana anda tidak berjalan mulus Maka, emosi anda akan meledak-ledak 2. Tahilalat di wajah pada kening sebelah kanan dan kiri Jika anda memiliki tahilalat seperti pada titik nomor 18 Maka, maknanya, anda adalah pribadi yang memiliki kontradiksi atau bertolak belakang Misalkan, anda adalah orang yang mudah dalam mendapatkan uang Namun, di sisi lain, anda tidak bisa menikmati uang tersebut dengan maksimal Atau, anda adalah orang yang sukses dalam karir, namun gagal dalam hal berumah tangga Sebenarnya, untuk menghilangkan watak kontradiksi tersebut sangatlah mudah Yaitu, dengan selalu mensyukuri apapun yang terjadi dan apapun yang diperoleh dalam kehidupan ini Kemudian, bagi anda dengan tahilalat seperti pada titik nomor 5 Maka, biasanya, anda adalah tipe orang yang akan memperhatikan penampilan dengan sangat maksimal Agar selalu tampak modis dan anggun Dan selain itu, anda juga memiliki jiwa seni yang tinggi Perlu diingat, bahwa tahilalat pada wajah sebelah kanan ataupun sebelah kiri pada lokasi yang sama Maka, juga akan memiliki makna dan arti yang sama pula 3. Tahilalat di wajah, khususnya daerah sekitar mata Tahilalat pada titik nomor 20 seperti pada gambar Menggambarkan, bahwa anda adalah orang yang disegani dan dihormati Selain itu, ada banyak orang yang mau menerima dan melaksanakan perintah dari anda Mengenai perihal keuangan, biasanya juga tidak memiliki banyak kesulitan Orang yang memiliki tahilalat di posisi tersebut Jika dirinya ingin menjadi orang yang baik, maka akan menjadi orang yang baik sekali Namun juga sebaliknya, jika ingin menjadi orang yang jahat, dirinya akan menjadi orang yang jahat sejahat-jahatnya Kemudian, jika anda memiliki tahilalat seperti titik pada nomor 8, maka artinya akan sama dengan tahilalat pada titik nomor 20 Dimana akan mendatangkan banyak ketidakberuntungan Selanjutnya, tahilalat pada ujung hidung seperti gambar pada titik 9 Jika anda seorang wanita, maka biasanya tidak membawa pengaruh apapun Namun sebaliknya, jika anda seorang pria, maka artinya adalah anda tidak bisa mengelola keuangan dengan baik Akan tetapi, meskipun demikian, anda juga adalah laki-laki yang banyak digandrungi oleh para kaum wanita Lalu, jika anda memiliki tahilalat pada ujung alis seperti pada gambar titik nomor 22 Baik itu di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri Maka, maknanya adalah anda bisa menjadi orang yang berhasil jika bekerja di bidang yang mengandalkan tenaga fisik Anda tidak cocok bekerja pada bidang yang mengandalkan otak dan pemikiran Lalu, tahilalat pada kelopak mata bagian atas seperti pada titik nomor 7 Jika anda adalah seorang laki-laki, maka kehidupan anda akan dipenuhi dengan ketidak akuran dengan keluarga sendiri Entah itu orang tua, istri, atau bahkan anak-anaknya sendiri Akan tetapi, bagi anda kaum perempuan, tahilalat yang demikian akan membawa hoki Yaitu, anda akan memiliki kehidupan keluarga yang bahagia Anda akan dicintai oleh suami dan keluarga lainnya Kemudian, apabila anda memiliki tahilalat pada ujung mata Seperti pada gambar titik nomor 19 Baik di kanan maupun di kiri Maka artinya, kehidupan anda akan sangat baik dalam hal rezeki Yaitu, anda tidak akan sampai kekurangan dalam hal sandang pangan Namun sayangnya, untuk masalah asmara dan cinta akan berbanding sebaliknya Berikutnya, makna dan arti tahilalat di wajah seperti pada titik nomor 13 Baik itu di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan Maknanya, anda merupakan orang yang memiliki simpati dan empati yang begitu besar kepada sesama makhluk hidup Bahkan, dikatakan bahwa anda mudah menangis karena tersentuh hatinya Lalu, jika anda punya tahilalat di wajah seperti pada gambar titik nomor 11 Maka untuk kaum pria, tahilalat ini tidak memiliki arti apapun Namun, untuk anda yang wanita, akan membawa makna Bahwa, anda memiliki kondisi tubuh yang lemah sehingga mudah sakit Dan dalam pernikahan pun, biasanya juga kurang harmonis Selanjutnya, bagi anda laki-laki dan perempuan Yang memiliki tahilalat di wajah seperti pada titik nomor 17 Baik di kanan atau kiri Maka artinya adalah, anda biasanya memiliki masa muda yang lancar Namun, ketika usia anda menyentuh 40 tahun Barulah banyak permasalahan yang akan sering muncul Makna tahilalat di wajah seperti pada titik nomor 21 Entah di kanan atau di kiri Adalah tahilalat pembawa keberuntungan Jika anda memilikinya, maka hidup anda akan bisa mencapai Apa yang dinamakan kemakmuran dan kesejahteraan Tahilalat pada ujung telinga bagian bawah Seperti pada titik nomor 23 Memiliki makna yang sangat bagus Pemilik tahilalat tersebut adalah pribadi yang pantang menyerah Dirinya mampu menjadi pengayom dan pemberi solusi yang baik 4. Arti tahilalat di wajah khususnya di sekitar mulut Jika anda adalah pemilik tahilalat di atas bibir bagian tengah Seperti yang ditunjukkan pada gambar titik 10 Maka artinya anda adalah pribadi yang supel dan bersahabat Anda banyak memiliki kawan yang baik Dan apabila sudah berkeluarga Maka akan bisa membina rumah tangga yang rukun dan bahagia Berikutnya Jika tahilalat anda terletak pada wajah di atas bibir sebelah kanan ataupun kiri Maka anda merupakan orang yang pandai dalam menilai karakter dan pribadi orang lain Selain itu Anda juga memiliki cita rasa yang tinggi Serta memiliki jiwa seni yang baik Kemudian Makna dan arti tahilalat di pipi bagian bawah Seperti pada gambar titik 12 Baik itu di kanan atau di kiri Maka artinya anda memiliki fisik yang bugar dan produktivitas yang tinggi Bahkan di lingkungan pertemanan anda Anda dianggap sebagai orang yang berwibawa Selanjutnya Kemudian jika anda punya tahilalat di bawah bibir seperti pada gambar titik 14 Maka hal itu adalah pertanda rezeki anda sangat bagus Anda memiliki hobi kuliner untuk merasakan berbagai macam cita rasa makanan yang enak Selain itu sangat mungkin anda akan melakukan perjalanan jauh bahkan sampai ke luar negeri Kemudian selanjutnya adalah makna dan arti tahilalat di wajah pada bagian dagu Seperti tampak pada titik nomor 15 Pemilik tahilalat ini sangatlah beruntung Karena mereka akan banyak mendapatkan kepuasan lahir dan batin Rezeki mereka juga akan selalu ada Bahkan keinginan dan cita-citanya banyak yang menjadi kenyataan Dan itulah makna mengenai tahilalat di wajah Semoga dapat menjadi manfaat dan menambah wawasan bagi panjenengan semua yang menyaksikannya Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan Jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar Karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu Sebagai penutup admin doakan semoga anda sekeluarga Selalu mendapatkan kebaikan Dan kemudahan dalam mencari rezeki Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!